Terima kasih Melawan Arab Saudi di penyisihan kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimana orang-orang bilang wah ini tanah air versus tanah suci Oke gue jelasin Pertama bahwa tanah air dan tanah suci itu bukan dua hal yang bertentangan Atau dua pilihan yang harus kita pilih salah satunya Melainkan keduanya itu dua hal yang tidak bertentangan dan bisa keduanya kita pilih Mencintai dan membela tanah air sekaligus mencintai dan membela tanah suci Sama kayak pertanyaan lu pilih Al-Quran atau Pancasila Itu bukan dua hal yang bertentangan atau pilihan yang dipilih salah satunya Karena baik Al-Quran dan Pancasila itu satu nafas Dalam Islam kita tidak dilarang untuk memilih sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Misalnya lu boleh ngefans ke klub bola manapun selama kengevenan lu itu tidak melebihi kengevenan lu kepada Nabi Muhammad dan Allah Dan tidak bertentangan dengan jalannya Allah dan Nabi Muhammad Misalnya lu ngefans ke Timnas, lu ngefans ke Juventus Tapi kalau ngefans ke MU Asalkan Madura United, MU nya aman sih Masuk akal sih Nah, begitu juga soal Al-Quran dan Pancasila Karena keduanya satu nafas Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran Dan Pancasila itu di dalamnya bahkan sesuai dengan nafas dan ajaran Al-Quran Al-Quran mengajarkan tauhid, yaitu ketuhanan yang maesah Al-Quran mengajarkan keadilan sosial Al-Quran mengajarkan permusyawaratan Al-Quran mengajarkan persatuan Dan juga Al-Quran mengajarkan kemanusiaan Jadi, satu nafas yang tidak perlu dipilih antar keduanya Karena pertama Yang dimaksud tanah suci itu bukan Arab Saudi Tapi sebagian dari kota Mekah dan kota Madinah Bahkan tidak semua kota Mekah dan tidak semua kota Madinah Melainkan sebagian yang batas-batasnya telah ditentukan oleh Nabi Muhammad Dan dijaga oleh halifah-halifahnya Hingga saat ini dijaga oleh umat Islam Di antara sahabat yang ditugaskan untuk memberi tanda tanah haram Khususnya di Mekah Itu adalah seorang sahabat yang bernama Tamim bin Asad Oleh Nabi Muhammad Jadi, ada batas-batasnya dari sebagian kota Mekah dan kota Madinah Bukan seluruh Arab Saudi atau negara Arab Saudi itu tanah suci Kemudian, yang kedua Arab Saudi secara agama Dia bukan pemilih tanah suci Melainkan, dia sendiri yang menyebut sebagai Hadimul Haramin Pelayan tanah suci Oleh karena itu, kalau Arab Saudi mau melakukan hal-hal Yang bertentangan dengan agama Islam terkait tanah suci Mekah mereka dilarang Dan pasti akan diprotes oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia Karena pada dasarnya tanah suci Mekah dan Madinah Itu adalah hadiah Salah satu yang terindah dari Tuhan kepada umat Islam Bahkan kepada umat manusia Karena Melalui dua tanah suci itu Misalnya, dari Madinah Lahir piagam Madinah Salah satu konstitusi Paling demokratis Yang pernah ada di muka bumi ini Dimana dalam konstitusi Piagam Madinah itu Kesetaraan kita Apapun agamanya Apapun sukunya Ditegakkan oleh Nabi Muhammad Sebagai warga negara Atau civil society Itulah konsep negara bangsa Yang dibangun oleh Nabi Muhammad Secara sangat demokratis Kemudian Dia keduanya Baik Mekah Yang suci dan Madinah yang suci Dua tanah suci itu Adalah hadiah Kepada Umat Islam Karena itu misalnya Ketika Pemerintah Arab Saudi Di zaman dahulu Hendak melakukan Pembongkaran terhadap Makam Nabi Muhammad Seluruh umat Islam Khususnya di Indonesia Yang Dimotori Dan dikomandoi Oleh Ulama-ulama Dari pesantren Atau Kiai-Kiai pesantren Mengkritisi itu Dan menolak Rencana itu Sehingga kemudian Rencana itu Tidak terjadi Melalui salah satunya Sikap protes Berbasis kritis Yang dilayangkan Melalui Konsolidasi Kiai Pesantren Yang membentuk Komite Hijaz Pada saat itu Dan itu menjadi Cikal bakal Lahirnya Nahdlatul ulama Yang sangat menghormati Situs-situs Sejarah Nabi Muhammad Dan Islam Yang ada di dua Tanah suci Baik Mekah Maupun Madinah Karena itu Arab Saudi Tidak bisa seenaknya Terhadap Kota suci Mekah Dan kota suci Madinah Misalnya Salah satu aturan Terhadap dua kota suci itu Dilarang Orang-orang Non-Muslim Untuk memasukinya Dan Arab Saudi Tidak bisa Atas nama Mereka Yang memiliki Dua kota suci Itu kemudian Seenaknya Membiarkan Orang-orang Non-Muslim Untuk memasukinya Karena memang Dalam pandangan-pandangan Para ulama Mereka Dilarang Untuk memasuki Dua kota suci tersebut Walaupun ada Pandangan-pandangan lain Yang membolehkannya Kemudian Jadi Mereka Itu Pelayan Bagi dua kota suci Arab Saudi tersebut Bukan Pemilik Secara Agama Kemudian yang ketiga Tanah suci Itu Adalah Tanah Yang Menjadi Tempat Kita melakukan Ibadah-ibadah Yang telah Ditentukan oleh Islam Baik haji Umroh Maupun ritual-ritual Lainnya Sehingga Tanah itu Menjadi lokasi Untuk ibadah-ibadah Ritual tersebut Adapun Ibadah Kebangsaan kita Itu adalah Mencintai Mendukung Membela Dan bahkan Mau mati Demi Bangsanya Sendiri-sendiri Dan bagi kita Orang Indonesia Adalah bagi Tanah air Indonesia tercinta Karena Sebagaimana Diktum Yang populer Yang dirumuskan Oleh para Kiai dari Nahdlatul Ulama Hubul Watan Minal Iman Kecintaan Kepada tanah air Itu adalah Sebagian dari Iman Karena Nabi Muhammad Mengajarkan itu Bagaimana Nabi Muhammad Mencintai tanah airnya Yaitu Makkah Tempat kelahirannya Dan Madinah Tempat beliau Bermukim Sehingga Diriwayatkan Bahwa Nabi Muhammad Ketika diusir Dari Makkah Berkata Kepada para Sahabatnya Seandainya Bukan karena Saya harus keluar Lantaran diusir Dari Makkah Saya tidak akan Pernah keluar Dari Kota Makkah Tanah air saya Dan begitu juga Ketika beliau Harus keluar Dari Madinah Nabi Muhammad Itu bersedih Dan ketika Kembali lagi Ke Madinah Begitu terlihat Penampakan Kota Madinah Beliau sudah Tersenyum Berbahagia Karena rindu Lantaran cintanya Kepada Tanah airnya Yang menjadi Tempat pemukiman Nabi Muhammad Dan beliau Membangun Negara Disana Yaitu Madinah Yang bercahaya Dan Diriwayatkan Bahwa Nabi Muhammad Hanya menangis Dalam Tiga momen Yang pertama Ketika beliau Membaca Ayat-ayat Suci Al-Quran Yang kedua Ketika beliau Ditinggalkan oleh Orang-orang Yang dicintainya Dan yang ketiga Adalah Ketika Beliau Mengingat Tanah airnya Baik Kota Suci Mekah Maupun Kota Suci Madinah Ketika beliau Ada di Madinah Dan kemudian Sebagian sahabat Yang dari Mekah Sampai di Madinah Beliau bertanya Bagaimana Keadaan Madinah Dan ketika Diceritakan Beliau menangis Begitu juga Sebaliknya Ketika beliau Di Mekah Beliau bertanya Kepada orang-orang Yang datang Dari Madinah Bagaimana Keadaan Kota Madinah Sambil beliau Mendengarkannya Dan menyimaknya Dengan berlinang Air mata Lantaran Kecintaan Beliau Kepada Tanah airnya Baik Kota Suci Mekah Maupun Kota Suci Madinah Karena itu Ibadah Kebangsaan Kita Sebagai Seorang Muslim Adalah Sebagaimana Nabi Muhammad Yang Bangsa Bangsa Ini Sedang Melakukan Upaya-upaya Untuk Mengangkat Harkat Dan Mertabatnya Salah Satunya Dengan Kompetisi Di sepak bola Pada tingkat Dunia Yaitu Kompetisi Mendapatkan Tiket Untuk Melaju Ke piala Dunia 2026 Karena hal Itu Adalah Orahraga Yang bukan Hanya Tidak Dilarang Dalam Islam Tapi Juga Ditekankan Dalam Islam Sebagai Bentuk Syukur Atas Nikmat Raga Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Maka Kita Harus Mendukung Timnas Garuda Indonesia Sebagai Salah Satu Ajaran Dari Islam Dan Mendukungnya Bukan Hanya Boleh Tapi Berpahala Karena Sebagai Ekspresi Dari Hubul Waton Kecintaan Kepada Tanah Air Sebagaimana Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Oleh Karena Itu Sebenarnya Tanah Air Dan Tanah Suci Sama-sama Ada Di hati Kita Tapi Tanah Suci Bukanlah Arab Saudi Melainkan Tanah Suci Makkah Dan Tanah Suci Madinah Sebagaimana Dituntun Oleh Nabi Muhammad Yang Didapatkan Dari Allah Oleh Karena Itu Tanah Air Itu Adalah Tanah Suci Karena Kita Diajarkan Untuk Menjaga Kesucian Tanah Air Dari Segala Penjajahan Dari Segala Suatu Yang Menjatuhkan Harkat Dan Merabat Dan Menjaga Kesucian Cinta Kita Kepada Tanah Air Jangan Pernah Dinegosiasikan Cinta Tanah Air Adalah Harga Yang Tidak Akan Kita Negosiasikan Dengan Siapapun Dan Juga Oleh Karena Itu Orang Orang Islam Pada Zaman Penjajahan Adalah Orang Orang Yang Terdepan Dalam Menjaga Tanah Air Dari Segala Bentuk Kolonialisme Hingga Kemudian Indonesia Merdeka Dan Sebaliknya Tanah Suci Adalah Tanah Air Kita Tanah Air Hati Kita Sebagai Seorang Muslim Yang Kemudian Memang Diwajibkan Untuk Mencintai Merawat Membela Dan Mati-matian Melakukan Berbagai Upaya Untuk Menjaga Kesucian Tanah Suci Itu Karena Karena Ia Adalah Tanah Air Bagi Kita Sebagai Seorang Muslim Ia Adalah Tanah Air Hati Kita Oleh Karena Itu Kita Umat Islam Di Indonesia Ketika Kota Suci Madinah Mau Dihancurkan Situs-situs Sejarahnya Sejak Dahulu Kita Selalu Berada Di Garis Terdepan Untuk Membela Situs-situs Sejarah Islam Yang Ada Di Dua Kota Suci Tersebut Jadi Keduanya Bukan Dua Hal Yang Perlu Dipilih Apalagi Di Pertentangkan Dan Juga Sekalian Kita Ngobrolin Tentang Sepak Bola Yang Kemarin Membahagiakan Karena Kita Menang 2-0 Atas Arab Saudi Orang Itu Kadang Nanya Ke Gue Bela Arab Saudi Atau Indonesia Kan Habib Orang Arab Pertama Saya itu Orang Indonesia Bukan Orang Arab Ini Penting Karena Sering Banget Di Ojek Online Di Taksi Online Di Obrolan Ketika Kita Naik Kereta Atau Naik Pesawat Dengan Orang Orang Random Yang Nanya Orang Mana Saya Jawab Orang Jawa Timur Bukan Orang Arab Enggak Saya Orang Indonesia Masa Orang Indonesia Gini Orang Arab Saya Orang Indonesia Orang Arab Saya Orang Indonesia Cuman Keturunan Arab Sebagaimana Ada Orang Indonesia Keturunan Chinese Orang Indonesia Keturunan India Orang Indonesia Keturunan Ini Dan Itu Termasuk Orang Indonesia Yang Dinaturalisasi Dan Kemudian Sekarang Menjadi Pemain bola Yang Membela Timnas Garuda Indonesia Jadi Kita Itu Orang Indonesia Bahkan Khusus Keturunan Arab Di Indonesia Itu Telah Melakukan Sumpah Pada Tahun 1934 Yang Disebut Sebagai Sumpah Pemuda Keturunan Arab Di Indonesia Yang Isinya Adalah Menegaskan Bahwa Kita Adalah Orang Indonesia Bukan Orang Arab Hanya Keturunan Arab Nah Juga Yang Dimaksud Arab Itu Bukan Hanya Arab Saudi Tapi Semua Orang Ras Arab Yang Tersebar Di Seluruh Timur Tengah Termasuk Yaman Mesir Bahrain Oman Dan Lain Sebagainya Bahkan Tersebar Di Seluruh Penjuru Dunia Ada Arab Town Atau Kampung Arab Di Berbagai Belahan Dunia Bahkan Di Negara Negara Eropa Di Negara Negara Amerika Ada Banyak Kampung Kampung Arab Atau Orang Orang Keturunan Arab Di Sana Jadi Arab Itu Tidak Sama Dengan Arab Saudi Tapi Arab Saudi Salah Satu Bagian Dari Arab Jadi Jangan Samakan Antara Arab Dan Arab Saudi Sama Dengan Jangan Samakan Dengan Orang Keturunan Cina Dengan Orang Dari Negara Cina Sama Kayak Orang Amerika Serikat Dan Orang Amerika Tidak Semua Orang Amerika Itu Orang Amerika Serikat Tapi Amerika Serikat Bagian Dari Benua Amerika Gitu Biar Tidak Salah Paham Nah Juga Kemarin Saya senang Melihat pertandingan Indonesia dan Arab Saudi Bukan Utamanya Karena Kemenangan Pasukan Garuda Indonesia Tapi Lantaran Kita menyajikan Aksi Teatrikal Dan Permainan Yang Begitu Indah Diantaranya Aksi Teatrikalnya Marcelino Ketika Duduk Setelah Ngegole Kemudian Gol Indahnya Marcelino Kemudian Permainan Kita Yang Begitu Indah Kemudian Supporter Kita Yang Begitu Indah Dalam Mengekspresikan Dukungannya Melantunkan Yel-Yelnya Memainkan Musiknya Semua Itu Seperti Aksi Teatrikal Yang Begitu Indah Karena Bagi Saya Bola Memang Sejatinya Itu Adalah Soal Keindahan Dulu Kita Nonton Bola Itu Mencari Keindahan Bukan Soal Menang Kalah Kita Menikmati Indahnya Maradona Indahnya Pele Dan Pemain-pemain Lainnya Tapi Kemudian Entah Kenapa Terdegradasi Bola Itu Soal Kemenangan Bukan Lagi Soal Keindahan Gak 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 Indah Yang Penting Menang Dan Kemudian Terdegradasi Lagi Pada Titik Nadir Saat Ini Bola Itu Bahkan Soal Perjudian Bukan Lagi Keindahan Atau Kemenangan Gak 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 Indah Gak Menang Yang Penting Judinya Jalan Bukan Soal Gol Tapi Misalnya Judi Siapa Yang Dapat Corner Duluan Siapa Yang Begini Duluan Siapa Yang Begitu duluan maka kemarin Indonesia seolah-olah mau mengembalikan ingatan kita dan kesadaran kita bahwa sepak bola itu soal keindahan, bukan utamanya soal kemenangan dan sudah pasti bukan soal perjudian siapa yang menyajikan permainan dengan indah baik itu pemainnya wasitnya tuan rumahnya, supporternya maka mereka yang menang meskipun secara angka, mereka kalah di lapangan, karena sepak bola bukan utamanya soal angka tapi soal keindahan itu sendiri dan pada akhirnya keindahan yang paling indah dari apa yang disajikan tim Nasgaruda kemarin adalah betapa mereka bisa menyatukan kita seluruh tumpah daerah Indonesia apapun agamanya apapun sukunya apapun bahasanya apapun pilihan politiknya kita semua bersatu mendukung tim Garuda Indonesia melawan Arab Saudi itulah keindahan dan kemenangan terbesar tim Garuda kemarin yaitu menyatukan Indonesia dalam kebahagiaan dalam kegembiraan dalam kehangatan selamat tim Garuda Indonesia selamat menikmati